Sari kata oleh SDI Media Kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah ini mengusung tema Dengan Isra Mi'raj, mari tingkatkan kualitas iman, ahlak dan ibadah kepada Allah SWT Mari kita bangun rasa kebersamaan Dalam sambutannya, Kepala Desa Padang Berharang mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak PLT Bupati Langkat dan Rombongan dalam kesempatan acara yang berbahagia ini Inilah kami, masyarakat Desa Padang Berharang beserta seluruh masyarakat kecamatan selesai yang antusias sama-sama untuk mendukung program Pak Bupati hingga sampai akhir dan mudah-mudahan Bapak Bupati kita doakan dalam keadaan sehat dan kedepannya, mari kita dukung beliau menjadi Bupati Kabupaten Langkat yang terdepan ucap Mas Dianto, Kepala Desa Padang Berharang Nah, sementara itu, jamat selesai Yanes Pramanta Sitapu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak PLT Bupati yang begitu banyak jadwal beliau tapi menyempatkan diri untuk hadir bersama kita yaitu di kecamatan selesai khususnya di Desa Padang Berharang Suatu motivasi untuk kita semua Bapak Ibu bahwasannya Bapak Bupati kita meninggalkan kegiatan lain dan mengutamakan untuk hadir di sini kita beri tuku tangan dulu untuk Bapak Bupati terima kasih Bapak Bupati mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kami semua kedepannya kiranya kami menyatukan dekat dan niat kami untuk selalu mencukupi program-program Bapak Bupati Langkat dan kami juga sudah membuat kesempatan dan niat bahwasannya untuk mendukung keberlanjutan Bapak menjadi Bupati Langkat Prode selanjutnya setuju ya setuju terima kasih kemudian PLT Bupati Langkat Haji Syafan Din Esa dalam memperingati Isra Mirac mengajak masyarakat untuk meningkatkan solat sesuai dengan makna peringatan Isra Mirac Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Harum ke Masjidil Aksan dalam pertemuan itu Jibril tidak boleh ikut Nabi Ibrahim tidak boleh ikut dan hanya Rasulullah bertemu dengan Allah SWT untuk melaksanakan perintah solat 5 waktu Syafan Din juga mengajak para jamaah berhadir di acara Isra Mirac untuk mengambil ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustad dan menjadi pedoman kehidupan sehari-hari Mari sama-sama kita tingkatkan solat makmurkan masjid agar langkat ini mendapatkan keberkahan Doakan saya agar menjadi pemimpin yang amanah yang sadar jabatan yang diberikan Allah SWT ini untuk saya bisa membantu masyarakat dan saya merubah kesedihan masyarakat menjadi sebuah kebahagiaan tanggung jawab saya Jadi hari ini peringkatan Isra Mirac sesuatu yang sebenarnya setiap tahun tidak bernyati tapi walaupun setiap tahun kita bernyati terkadang ada sebagian kita yang tidak berusaha untuk mengembalui disolatnya Bapak-Ibu sekalian padahal yang pertama tadi bisa oleh Allah adalah sholat kalau sholat yang baik selesai langsung kesedihan tidak ada yang lain-lain karena sholat yang benar pertama diketahkitar dari perbuatan mungkar perbuatan mungkar tahu? tahu perbuatan mungkar lho? kalau enggak sama nanti kita tunggu di jelasan dari kata-kata yang minta yang dibuatkan tapi kalian tidak terkitar dari perbuatan kunci dan mungkar nah pada kesempatan itu pula secara pribadi PLT Bupati Langkat memberikan hadiah kepada 10 jamaah yang beruntung dengan masing-masing mendapatkan uang tunai 200 ribu rupiah tentunya bagi masyarakat yang beruntung nomornya keluar dalam pencabutan undian laki draw kegiatan diakhiri dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Ustadz Irfan Yusuf yang menyampaikan seputar peringatan Isra' Miraj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam